Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan Saya Galif Pandul Prasetya Mahasiswa PPG dalam jabatan Kategori 1, Belumbang ke 2 Universitas Negeri Jakarta Program Studi Seni Broadcasting dan Film Pada kesempatan kali ini Saya akan menyajikan tentang video pelajaran Di SMKN 1 Bangor Kabupaten Menganjuk Pada program studi Desain Komunikasi Visual Mata Pelajaran Produksi Audio Visual Materi tentang Fotografi Dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sebelum kita memulai Pembelajaran pada hari ini Langkah lebih baiknya kita berdoa dengan Yakinan dan kepercayaan masing-masing Dipimpin oleh Ketua Kelas Silahkan Ketua Kelas Sebelum mengulai Pembelajaran pada kepercayaan hari ini Mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Doa mulai Anak, gimana kabernya hari ini? Sehat semua? Sehat ya Sebelumnya Saya akan Mengecek keadilan kalian Untuk saya tahu hari ini ada yang Nggak bisa nonton, nggak? Agung Nur Cahyok Ahmad Angga Yulfa Kusuma Anissa Rizka Petris Wahyu Rianti Catur Apriliana Nah, sebelum kita memulai Pembelajaran pada Pagi hari ini Sesuai dengan juga Kebiasaan sekolah kita Jadi Kita akan menyanyikan lagu Wajib nasional kita Yaitu Indonesia Raya Kepada yang Bertugas biasanya Silahkan Silahkan Berdiri semuanya Ini kan lagu Dulu secara setelah Itu kan ketika mulai Satu, dua, tiga Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Silahkan untuk kembali Nah, anak-anak Untuk Pembelajaran Hari ini Kita sebenarnya Masih meneruskan Materi sebelumnya Tentang Fotografi Tentang peralatan Fotografi Nah, pada Kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan Tentang yang namanya Setting kamera Terutama Karena kita juga Baru di kelas 10 Apalagi ya Jadi mungkin Pengenalan tentang kamera Masih kurang Nah, mati ini untuk Nantinya Membantu kalian Belajar tentang Bagaimana sih sebenarnya Setting kamera yang benar Ya Nah, ini nanti Kalian akan saya ajarkan Mungkin ada yang tahu Segitiga exposure Ada yang tahu Belum ada yang tahu ya Nah, Bapak akan putarkan video Agar nanti kalian Lebih tahu Jadi kalian tolong nanti Perhatikan tentang videonya Halo, saya sudah melihat ini Yang belakang kelihatan Seri terakhir dari saya Fotografi dasar Untuk pemula Timan dari seris ini Akan membahas Fotografi dasar Dengan bahasa yang Merah dicerna Dan dipahami para pemula Yang baru belajar fotografi Tapi sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe itu Dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Dan follow instagram saya Di atyoutube Malan Arifin Supaya kalian bisa Menghubungi saya langsung Melalui direct message Sekarang saya akan membahas Tentang segitiga exposure Sebuah hal penting Dalam fotografi Yang meliputi Shutter speed Aperture dan ISO Tapi perlu diingat Bahwa di video ini Saya tidak akan membahas Secara mendalam Tentang shutter speed Aperture dan ISO Saya hanya akan membahas Kegunaan settingan tersebut Di dalam segitiga exposure Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure Adalah settingan wajib Yang harus diatur Pertama kali Sebelum kita mulai Memotret Yang pertama adalah Shutter speed Heperture dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah ISO Shutter speed Harus diatur pertama Karena tergantung Dengan pergerakan objek Yang akan kita potret Apakah objeknya diam Yaitu menggunakan Settingan shutter speed 1 per 60 Sampai dengan 1 per 160 Atau saat objeknya bergerak Yang menggunakan Settingan shutter speed 1 per 250 Sampai dengan 1 per 800 Shutter speed juga digunakan Untuk long exposure Fotografi Seperti Saat kita ingin Memotret cahaya Dari lampu Mobia di malam hari Nah ini tadi Tentang videonya Jadi tentang Segitiga Exposure Ya Dari segi pengertian Tentang Exposure Ya Itu adalah Terang dan gelap Dari sebuah foto Yang menunjukkan Seberapa banyak cahaya Yang masuk pada Kamera Itu lebih Ya kita nyebutnya Kalau dulu itu Ada namanya Diafragma Itu ya Apertur Atau bukaan Terus ada namanya ISO Ada namanya Shutter speed Nah ketiga itu Kalau kita Di dalam dunia fotografi Nyebutnya Sekitiga exposure Tapi kalau kita Bedah Yang namanya exposure Terdiri dari beberapa item Karena yang namanya exposure Pasti juga akan berhubungan Dengan cahaya Nah cahaya ini Sifatnya bisa berubah-ubah Makanya untuk setting cahaya Kita memerlukan Tiga item tadi ISO Shutter speed Dan juga aperture Nah ini tiga item Yang tadi saya sempat Sebutkan Ada yang namanya Shutter speed Dan semacam ini Jadi shutter speed itu Kita nyebutnya Pergerakan Jadi semakin tinggi Shutter speednya Maka akan semakin Kelihatan Gelap Akan semakin gelap Tapi dengan settingan yang Pas Dia akan kelihatan Benar-benar Objek itu Kelihatan jelas lah Kita tidak akan ngeblur Terus yang kedua Adalah aperture Aperture Kalau dari segi Pengertian Aperture ini adalah Banyaknya cahaya yang Masuk melalui lensa Jadi ada yang Kalau di kamera itu ada Sebutannya F gitu F berapa F8 F5,6 M11 Pokoknya ada tanda F Nah itu namanya Aperture Jadi semakin besar Lensanya Otomatis cahaya yang masuk Akan semakin besar Kayak pintu itu Kalau kita buka Lebar-lebar Orang untuk masuk ke pintu Kan lebih mudah Nah sama Lensa juga gitu Semakin lebar Itu maka Cahaya yang masuk Juga akan semakin banyak Nah yang ketiga Adalah ISO Atau kita nyebutnya ISO Biar tidak sulit Untuk bacanya Kalau ISO ini adalah Tingkat Sensitivitas Sensor kamera Jadi ISO ini Semakin rendah Angka ISO nya Maka semakin gelap ISO itu selalu Bergandingan sama Yang namanya Aperture Karena sama-sama Berhubungan dengan Lensa Kalau yang Aperture itu Tentang bukaannya Ya pintunya Lensa Kalau yang ISO itu Adalah tentang Sensor nya Dari lensa ISO itu Selain yang tadi Ada di slide Semakin kecil Angkanya Akan semakin Jelas pula Gambarnya Hanya saja Kelemahannya Kalau kita pakai ISO Paling rendah Kita harus Punya cahaya Yang masuk kamera Itu harus benar-benar Terang Saya akan bentuk Lompok Jadi biar Biar kalian nanti Ketika Praktek Saya akan Tahu Ini kelompoknya siapa Ini kelompoknya siapa Saya akan bentuk Kelompoknya Acak Jadi Gak ada yang namanya Dasarnya perkemanan pak Gak ada Semuanya Saya acak ya Untuk kelompoknya Untuk kelompok pertama Yaitu adalah Agung Nur Cahyo Ahmad Angga Tetris Wahyu Sama Satur Ini Kelompok Satu Kelompok A Terus kelompok yang B Ada Kelompok Cahyo Kelompok Cahyo Ada Kelompok keduanya Berarti Vita Vita ada 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 Vita Mariyama Terus Gilang Injihara ada Ada Terus Muhammad Kelompok 10ah Ada Ada D Berarti ini kelompok yang B Kelompok C Tentang Pengolahan Limbah Pengolahan Sampah atau Limbah Yang Anorganic Yang Anorganic Jadi kayak plastik Dan lain-lain Nah kelompok yang terakhir Kelompok D Tentang Pembuatan Basik Ecoprim Nah untuk Kelompoknya silahkan Menggabung Duduknya Biar kita mempermudah Yang tadi saya sebutkan Kelompok A ada Agung Nur Cahyo Amat Angga Betris Sama Catur Itu kelompok A Terus kelompok B Ada Vita Gilang Injihala Sama Sahrul Terus kelompok C Ada Putri Ada Trioga Ada Guntur Sama Diki Silahkan Kalian Berkelompok Setelah Kelompoknya Berserah Mau A Paling 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 Balik Balik Sekar Sudah Sudah Semuanya Sudah Nah Selan Selanjutnya Saya akan Membuat Yang namanya Jadwal Atau Saya Susun Jadwal Untuk Saya mempermudah Monitoring kalian Tentang Pembelajaran kita Tentang foto Karena ini Tugas yang akan Saya Berikan ke kalian Atau project Yang akan Saya kasihkan Kalian Adalah tentang Bagaimana Kalian Bisa Yang namanya Memfoto Atau Setting Foto Nah Tidak hanya Tentang Setting Foto Saja Tapi Sesuai Dengan Tema Yang tadi Saya Buat Dari Tema Tadi Kalian Harus Bisa Memfoto Prosesnya Per Proses Jadi Misal Untuk Pembuatan Tahu Dari Awal Itu Beli Kedilainya Dulu Nah Terus Tahapan Mencuci Kedilainya Kamu Foto Nah Semacam Itu Jadi Tugas Kita Tentang Yang namanya Foto Berangkai Nanti Silahkan Sebelum Kalian Praktek Di Lapangan Kalian Bisa Konsultasi Sama Saya Caranya Memfoto Yang Benar Atau Yang Katakanlah Yang Jelas Yang Benar Jelas Terus Nggak Ngeblur Pak Atau Mungkin Nggak Terlalu Over Cahayanya Pak Itu Seperti Apa Nah Nanti Silahkan Kalian Konsultasi Sama Saya Jelas Untuk Jadwal Yang Sudah Saya Buat Yang Tadi Saya Acak Untuk Hasilnya Di Minggu Pertama Nanti Yang Akan Presentasi Adalah Kelompok D Ya Kelompok D Tentang Pembuatan Batik Ecoprinting Terus Di Minggu Kedua Adalah Kelompok B Yaitu Tentang Beterna Ayam Kelompok B Terus Di Minggu Ketiga Itu Kelompok A Tentang Proses Pembuatan Tempe Atau Terus Yang Di Minggu Keempat Kelompok C Tentang Pengolahan Sampah Anorganik Itu Kelompok C Jadi Memang Saya Acak Semua Jadi Tolong Dipersiapkan Minggu Depan Untuk Kelompok D Dari Sini Mungkin Ada Yang Tanyakan Anak Seputar Sikitika Sosul Nggak Ada Nah Nanti Silahkan Untuk Yang Istilahnya Masih Kurang Jelas Saya Masih Bersedia Untuk Membantu Kalian Kalau Misalnya Pak Mau Konsultasi Tapi Di Luar Jam Boleh Jadi Saya Akan Tetap Bantu Kalian Settingnya Kamera Seperti Apa Kalau Sudah Ada Yang Bisa Tolong Nanti Teman-temannya Juga Diajari Jadi Jangan Belit Ilmu Mungkin Sekian Pembelajaran Untuk Hari Ini Semoga Ilmu Hari Ini Juga Bermanfaat Untuk Kalian Untuk Ketua Kelas Silahkan Pimpin Doa Dulu Sebelum Saya Kita Akhiri Sebelum Akhiri Pembelajaran Pada Pada Siang Hari Mari Kita Berdoa Menurut Bermuda Berdoa Masing-masing Doa Coba Silahkan Doa Selesai Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Kita Nah Foto Foto Berangkai Ini Kelompok 4 Kalau Tentang Pico Printing Nah Nanti Silahkan Diperhatikan Tentang Setting Dari Fotonya Setting Kamera Terus Hasil Fotonya Seperti Apa Untuk Kelompok 4 Silahkan Dipersiapkan Untuk Presentasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kami Dari Kelompok Jaya Akan Mempresentasikan Foto Berangkai Tentang Pembuatan Dati Ecoprint Sebelum Memulai Presentasinya Kami Akan Mempenalkan Diri Kami Masing-masing Saya Anissa Rizka Agustina Saya Elsa Duki Saya Yati Indika Saya Rizma Isha Fana Tanpa Berlama-lama Kita Langsung Memulai Presentasinya Silahkan Untuk Para Nanda Sumber Menyampaikan Mata Yang Pertama Ada Foto Hasil Dari Alat Dan Bahan Ada Foto Bahan Yaitu Daun Upaya Menggunakan Isho 400 Aperture Aperture Atau F5.6 Dan Shutter Speed 1x 250 Yang Kedua Ada Foto Alat Yaitu Ada Palu Plastik Roll Dan Daun Upaya Menggunakan Isho 800 Aperture Atau F11 Dan Shutter Speed 1x 125 Gambar Kedua Adalah Gambar Menata Proses Daun Ini Ada Di Luar Ruangan Kami Menggunakan Isho 400 Aperture F8 Shutter Speed 1x 125 Gambar Kedua Yaitu Penataan Daun Ini Ada Di Dalam Ruangan Kami Menggunakan Isho 800 Aperture F5 F5 6 Shutter Speed 1x 60 Gambar Ketiga Yaitu Penataan Kain Ini Juga Ada Di Luar Ruangan Kami Menggunakan Isho 200 Aperture F11 Dan Shutter Speed 1x 250 1x 250 Ini Adalah Yang Ketiga Menggunakan Teknik Pounding Atau Pukul Gambar Yang Pertama Yaitu Menggunakan Isho 800 Aperture F4 Dan Shutter Speed 1x 60 Yang Gambar Kedua Ini Semuanya Ada Di Luar Ruangan Semua Yang Pertama Menggunakan Isho 400 Aperture F8 Dan Shutter Speed 1x 60 Gambar Ketiga Menggunakan Isho 200 Aperture F5 6 Dan Shutter Speed 1x 125 Gambar Ketiga Ada Teknik Khusus Gambar Pertama Yaitu Perendaman Perendaman Daun Di Luar Ruangan Kita Menggunakan Isho 800 Aperture F4 Dan Shutter Speed 1x 125 Gambar Kedua Yaitu Pengukusan Kita Menggunakan Isho 400 Aperture F8 Dan Shutter Speed 1x 125 Gambar Ketiga Yaitu Penjemuran Kain Ini Dilakukan Di Luar Ruangan Kami Menggunakan Isho 200 Aperture F11 Dan Shutter Speed 1x 250 1x250 Ini Ada Foto Hasil Dari Proses Banti Ecoprint Gambar Ketama Menggunakan Isho 400 Aperture F5.6 Dan Shutter Speed 1x60 Gambar Kedua Kita Menggunakan Isho 1600 Aperture F2 Dan Shutter Speed 1x30 Sekian Presentasi Kami Bila ada Kurang Lebihnya Saya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Tadi Presentasi Dari Kelompok D Atau Kelompok 4 Ya Kita Akan Bahas Sedikit Saja Dari Hasil Presentasi Mereka Ini Tentang Foto Mereka Di Luar Ruangan Dan Di Dalam Ruangan Ada Perbedaan Dari Isonya Ya Jadi Mereka Pakai Yang Di Luar Ruangan Karena Memang Cahayanya Cukup Terang Mereka Menggunakan Isonya 400 Aperturnya 5,6 Karena Mungkin Pas Kebetulan Agak Reduk Di Mungkin Di Bawah Pohon Apa Gitu Mungkin Terus Shutter Speed Pake 1 Super 250 Kalau Yang Di Dalam Ruangan Dia Pake Yang Lebih Rendah 1 Super 125 Jadi Kenapa Lebih Rendah Jadi Biar Kameranya Atau Gambarnya Lebih Terang Atau Lebih Cerah Itu Ya Terus Di Langkah Keduanya Dia Ada Tiga Foto Ada Di Dalam Ruangan Di Luar Ruangan Juga Ada Yang Di Dalam Ruangan Ini Pake ISO Yang Mungkin Agak Tinggi 800 Terus Shutter Speed Nya Juga Lebih Rendah Biar Untuk Ngakali Biar Lebih Terang Terus Yang Di Luar Ruangan Sudah Cukup Bagus ISO 200 Kebetulan Mungkin Siang Ini Kayaknya Pas Praktik Jadi ISO Pake Paling Kecil 200 Cuman Mungkin Shutter Speed Nya Bisa Agak Ditinggikan Sih Sebenernya Gak Masalah Karena Siang Hari Tapi Gak Papalah Karena Objek Kalian Ini Berwarna Putih Terus Sperturnya Lebih Menutup F11 Bagus Di Langkah Langkah Ketiganya Teknik Ponding Dari Seki Setting Sudah Bagus Semua Mungkin Hanya Di Setting Yang Ini Yang 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 Keempat Teknik Kukus Ini Dari Ketiga Foto Sudah Bagus Semua Apalagi Yang Foto Ketiga Karena Di luar Ruangan Pas Siang Juga Dengan Kecepatan Sekian Sebenarnya Masih Bisa Lagi Untuk Shutter Speed Ditinggikan Masih Bisa Terus Hasil Dari Segi Foto Sebenarnya Setting Sudah Benar Hanya Mungkin Efek Yang Kita Pakai Karena Kalau Yang Ini Terkesannya Kuning Karena Bawaan Dari Background Tembok Kalau Yang Ini Kalian Cuma Ngambil Background Putih Dan Di Dalam Ruangan Jadi Butuh ISO Yang Lebih Besar Cuma Gambar Yang Dihasilkan Kalau Di ISO Sekian Ini Biasanya Adalah Ada Titiknya Atau Ada Sedikit Noise Tapi Tidak Apa Ini Tahapan Belajar Jadi Dari Kelompok 4 Atau Kelompok D Sudah Bagus Untuk Segi Project Pengambilan Gambarnya Sudah Cukup Lumayan Menguasai Setting Untuk Kamera Mungkin Sampai Sini Ada Yang ditanyakan Selain Dari Kelompok Yang Presentasi Tadi Yang Lain Bagaimana Cara Setting Kamera Yang Benar Jadi Setting Kamera Yang Benar Saya Akan Coba Contohkan Kita Akan Coba Praktik Tentang Setting Kamera Yang Benar Yang Pertama Shutter Shutter Kita Coba Pakai Shutter Speed 1x50 Nah Ini Agak Masih Gelap Kita Pakai ISO Karena Di dalam Ruangan Kita Pakai Agak Tinggi Aja Pakai 4000 Terus Untuk Aperturnya Kita Pakai 4.0 Biar Agak Lebih Terang Nah Kita Coba Untuk Foto Dulu Nah Habis Ini Kita Akan Tampilkan Jadi Saya Akan Tampilkan Hasil Jepret Ini Tadi Kedalam Layar Plasma Kita Jadi Kalian Tinggal Nanti Lihat Hasilnya Setting Kamera Yang Benar Seperti Apa Nah Ini Gambar Atau Foto Yang Tadi Saya Sempat Fotret Kalian Nanti Saya Jelaskan Jadi Ini Settingan Untuk Kamera Kita Ngambil Karena Ruangan Indoor Atau Di dalam Ruangan Untuk Shutter Speed Ini Settingannya Adalah 1 1 50 Jadi Gambar Ini Masih Sama Disini 1 1 50 Untuk Shutter Speed Terus Untuk ISO Ini Pakai Yang 4000 Jadi Sensitivitas Lensanya Sensor Lensanya Pakai 4000 Karena Disini Cahayanya Kurang Terus Aperturnya Atau Diafragmanya Kita Gunakan Yang Bukaan Paling Lebar Yaitu F 4.0 Jadi Yang Paling Lebar Jadi Jadinya Foto Semacam Ini Mungkin Kurang Maksimal Jadi Karena Satu Yang Jelas Kita Bisa Maksimalkan Lagi Dengan Cara Speed Kita Turunkan Lagi Atau ISO Kita Besarkan Lagi Cuman Dengan Kendala Yaitu Adalah Pasti Nanti Hasil Gambarnya Kualitas Kualitas Gambarnya Akan Berkurang Jadi Kita Cari Yang Secara Kualitas Gambar Lebih Optimal Nah Itu Yang Sedikit Nanti Kalian Bisa Belajar Lagi Kalau Mungkin Kalian Mau Setting Yang Lebih Benar Benar Saya Mau Protect Sendiri Boleh Nanti Kita Akan Gantian Pakai Kameranya Terus Belajar Tentang Fotografi Jadi Nggak Usah Takut Untuk Mencoba Karena Namanya Fotografi Sampai Pun Sekarang Saya Pun Juga Masih Belajar Jadi Nggak Ada Settingan Yang Benar Benar Patokan Kalau Isu Sekian Itu Diafragmanya Sekian Itu Nggak Ada Semuanya Menyesuaikan Sama Kondisi Dan Situasi Di Lapangan Jadi Nggak Usah Ragu Untuk Saya Pengen Foto Duluan Pak Setting Saya Belum Bisa Pokoknya Foto Aja Duluan Nggak Apa Belajar Aja Dulu Jadi Nggak Usah Ragu Untuk Mencoba Itu Saran Saya Untuk Belajaran Hari Ini Saya Kira Cukup Sekian Kalau Emang Tidak Ada Yang Ditanyakan Lagi Kita Bisa Akhiri Pertemuan Pada Pagi Hari Ini Oh Siang Bukan Pagi Siang Siang Hari Ini Jadi Silahkan Untuk Ketua Kelas Pimpin Doa Semoga Pembelajaran Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Bagi Kita Semuanya Saya Akhiri Pertemuan Pada Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh